musik Bisa Udah tau mbak Tau gak tau pak Ternyata ini penjalanan kata-kata Lalu asal ternyata dari awal Lalu 100 Ternyata Ternyata dengan bunga tinggi pak Kemana berapa? Bunga tinggi pak Bayang pak Beri penjalanan kata-kata Ternyata dengan 200 Itu kenapa? Mbak Baru ini 142 Itu beri Cukup ya? Cukup? Cukup Oke OJK Kemudian dari BRI Direktural Pengguna Khusus Hari ini akan menghasilkan nilai terhadap kasus yang sangat meresahkan masyarakat Ada 4 kasus yang menjadi atensi pada celah tengah Ini terkait dengan kejahatan dunia maya Yang pertama adalah Terkait dengan pinjaman online Jadi pinjaman online Di tempat kita banyak yang kita lakukan pengembangan Kita telah pengembangkan salah satu single Dimana modus operandinya adalah Bahwa korban Menggunakan aplikasi tertentu Kemudian ditawari adanya suatu pinjaman Kemudian Dicek di dalam rekening terkait pinjaman tidak ada Dia menggunakan jet collector Pinjol legal itu dia hanya boleh mengakses tiga Yaitu mikrofon, foto, dengan lokasi Iya Dia tidak bisa mengakses kontak Dia tidak bisa mengakses galeri Dia tidak bisa mengakses email dan segala macem Nah namun pinjol ilegal Dia memanfaatkan kelengahan dari si pengguna aplikasi Nah pengguna aplikasi kan gak tahu nih Mana pinjol legal, mana pinjol ilegal Begitu tiba-tiba ada aplikasi dia download Kemudian dia klik izinkan, izinkan, izinkan Sebenarnya dengan dia mengklik izinkan itu Berarti dia sudah menyerahkan handphonenya kepada si pinjol Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pinjaman online dengan modus tindak pidana kesusilaan dan pengancaman disetai dengan pemerasan melalui media sosial Hari ini Kapolda Jateng Irjen Paul Ahmad Rufi memimpin langsung gelar perkara Nah sekarang saya sudah bersama dengan Komporoset Hartanto Beliau adalah aktor dari keberhasilan ini Kita akan menggali lebih dalam seperti apa cerita dibalik proses penggeberakan ini Pak Rufi boleh diceritakan Pak Seperti apa awal dari keberhasilan Polda Jateng mengungkap kasus ini Karena kan banyak kasus yang tidak selesai Baik terima kasih Mas Taufik Jadi kita ini di Jawa Tengah kan penetrasi terhadap kasus pinjol ini sangat luar biasa Banyak masyarakat disini yang menjadi korban Korban dari janji-janji yang diberikan oleh pinjol Modus pinjol sendiri terutama adalah dengan dia menjanjikan bunga ringan Dengan tempoh waktu yang cukup panjang Sebulan dan lebih bahkan Sehingga menarik minat dari masyarakat untuk melakukan pinjaman online Nah kita sadari bahwa banyak sekali laporan yang diberikan oleh masyarakat itu di wilayah hukum Polda Jawa Tengah Ke Direkturat Klimsus ada kurang lebih sekitar 120 laporan sampai saat 120 aduan Ya betul Laporan yang bentuknya ada yang sudah menjadi laporan polisi Yang lain ada yang masih menjadi aduan sifatnya Nah Tapi kami yakin bahwa ini sudah menjadi fenomena gunung es Di mana laporan itu Sebenarnya yang muncul itu lebih sedikit dibandingkan yang tidak dilaporkan Itu kami yakin sekali Karena dampak pandemi ini kan juga sangat dirasakan oleh masyarakat ya Bagaimana masyarakat membutuhkan pekerjaan Membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari Nah sehingga memunculkan minat Atau tergoda oleh iming-iming dari pinjol itu sendiri Nah itu fenomena yang saat ini kita temui di tengah masyarakat Apalagi caranya mudah ya Artinya hanya lewat gadget semua sudah bisa langsung ter-transfer ya Yes betul, apalagi pinjol sendiri dia tidak menghendaki adanya jaminan ya Mungkin seperti BPKB, STNK itu tidak perlu Cukup dia menyerahkan foto berupa foto KTP dengan foto diri Itu mereka sudah bisa mendapatkan pinjaman secara online Tapi apa benar selama ini terjadi galilobang Jadi pinjol yang satu habis itu buka pinjol lagi Seperti itu akhirnya terjerat di situ Nah baik, istilah galilobang tutup-lobang itu di permasalahan pinjol ini Ya ini mungkin terkait dengan masyarakat mencoba untuk melunasi pinjaman yang pertama Nah namun yang kita harus pahami ini yang masyarakat banyak tidak tahu ya Bahwa pada saat kita meng-approve satu aplikasi pinjol Sebenarnya kita sudah menyetujui bahwa data kita itu di-share juga untuk aplikasi pinjol yang lain Nah inilah yang terjadi kemudian Pada saat satu aplikasi pinjol muncul Kemudian masyarakat mau membayar Tiba-tiba muncul aplikasi pinjol yang lain di handphone Dan itu menjadi sebuah daya tarik ya Buat dia Wah kalau gitu saya bayar aja deh Jadi gitu lah Yang hutang kemarin itu dengan ini Dengan pinjol yang baru nih gitu ya Artinya semacam gayung bersambut ya Saya lagi butuh uang tiba-tiba muncul lagi Iya saya butuh uang untuk membayar pinjol Tiba-tiba muncul aplikasi pinjol di handphone saya Yang menawarkan pinjaman lagi gitu loh Nah yang tidak dipikirkan adalah Pada saat dia membayarkan ini Ini masih ada bunganya yang berjalan Yang ditagihkan oleh pihak pinjol Kemudian aplikasi ini juga berhitung lagi bunganya yang lain Nah kalau masyarakat terus melakukan itu Akhirnya itulah yang dinamakan gali lubang tutup lubang Kalau kita boleh bilang ya Tapi sebenarnya ini menjerat Tapi apakah dari semua aduan modelnya seperti itu? Tidak Jadi ada tiga macam Ada tiga macam jenis pengaduan yang kami terima disini Yaitu yang pertama murni memang dia meminjam Dia meminjam dengan kesadaran dia Dia meminjam sehingga Dia memiliki kewajiban Atau merasa dia memiliki kewajiban Untuk membayarkan pada pinjol itu ya Nah yang kedua adalah Yang kedua dia tidak meminjam Dia tidak meminjam Tapi kemudian muncul Tagihan di handphonenya dia Nah yang kedua ini ada Dua jenis itu tadi Yang kedua ini ada yang memang betul-betul Rekeningnya masuk pinjol Ya Mungkin ada orang yang menggunakan data identitasnya dia Ya Tapi ada juga yang Seperti yang contoh yang tadi kami paparkan tadi Ya dipaparkan oleh Bapak Kapolda Itu dia sama sekali tidak masuk ke dalam rekeningnya Itu sama sekali tidak masuk di rekeningnya Nah jadi Tapi tagihan muncul Dan diteror juga Dan diteror Memang yang bersangkutan dulu pernah melakukan peminjaman aplikasi pinjaman online sebelumnya Tapi sudah dilunas Sudah selesai disitu Sudah selesai Tapi kemudian yang bersangkutan mencoba untuk meminjam lagi yang baru Namun tidak selesai Prosesnya tidak selesai Akhirnya dia batalkan Tapi rupanya Sudah Diterima oleh pinjol yang baru ini Tapi rekeningnya belum masuk Uangnya belum masuk ke rekening Tapi sudah ditagihan Nah jadi ada Tiga macam itu yang harus kita pahami Tapi sumbernya sebenarnya dari mana sih Sumbernya itu pada saat Masyarakat itu Mendownload aplikasi pinjol itu Dengan menyerah data pribadinya Otomatis disini akan terjadi sharing data Antara aplikasi pinjol yang satu Dengan aplikasi pinjol yang lain Disitulah kerentanannya Artinya ini terhubung memang Mereka ini saling berbagi data Nah Terus dikaitkan dengan apakah mereka ini pemiliknya sama atau tidak Nah ini yang masih butuh pendalaman Tapi Mereka sharing data ya Pasti Buktinya ini bisa dibuktikan dengan Satu orang pinjam aplikasi online Ternyata pinjaman online Rupanya Ada pinjol-pinjol yang lain yang tiba-tiba Masuk menawarkan kepada yang bersangkutan Artinya kan Berarti datanya sudah di Share kemana-mana Dan ini adalah salah satu bentuk dari Illegal access Illegal access yang diatur dalam undang-undang Ini sangat dilahirkan Artinya kekacauan ini semua Itu tadi ya Artinya terhubung itu tadi Satu sama lain disitu Terhubung Terhubung itu tadi Terhubung Jadi Masyarakat yang belum tahu Ya Dan Jangan-jangan Jangan sampai Tertarik ya Untuk Mendonload aplikasi pinjol Yang ilegal Kenapa? Karena Resikonya ini Akan besar Masyarakat terjerat dengan Pinjaman yang Bunga tinggi Seperti itu Tapi kan akhirnya muncul sebuah pertanyaan Membedakan antara yang ilegal Dan juga legal Itu bagaimana? Tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Bapak-bapak dari OJK itu Sebenarnya pinjaman online itu Masuk dalam vintage ya Financial technology Itu sudah ada Asosiasi vintage Indonesia Dimana Avi ini Disitu sudah ada regulasinya Pinjol legal itu Dia hanya boleh Mengakses tiga Yaitu Mikrofon Foto Dengan lokasi Dia tidak bisa Mengakses kontak Dia tidak bisa Mengakses galeri Dia tidak bisa Mengakses email Dan segala macam Nah Namun pinjol ilegal Dia memanfaatkan Kelengahan Dari si pengguna aplikasi Nah Pengguna aplikasi kan Gak tahu nih Mana pinjol legal Mana pinjol ilegal Begitu Tiba-tiba Ada aplikasi Dia download Kemudian Dia klik izinkan Ijinkan Ijinkan Sebenarnya Dengan dia mengklik Ijinkan itu Berarti dia sudah Menyerahkan handphonenya Kepada Si pinjol Semua data Yang ada di Handphone kita ini Bisa diambil Alih oleh Pinjol Kebanyakan orang Lengah di situ ya Iya Betul Karena tidak bisa Membedakan yang Legal dengan ilegal Tadi kan Akhirnya Terjebak Yang Akhirnya yang Di download adalah Aplikasi pinjol yang Ilegal dan Bisa mengakses semua Data kontak yang ada Di tempat kita Satu tersangka Ditapkan dalam kasus ini Prosesnya Pasti panjang Kira-kira Boleh diceritakan Pak Rosy Seperti apa Penggerbekan Dari awal Sampai akhir Iya Baik Berawal dari Adanya Dumas tadi Aduan masyarakat Yang dilakukan pada Bulan Oktober Sebenarnya Kasus ini Dari mulai bulan Juni Yang bersangkutan Tiba-tiba Ada tagihan Dari pinjol Ilegal ini Yang bersangkutan Dia pernah merasa Meminjam Senilai kurang lebih 12.500.000 Kemudian Tagihan itu Lama-lama Disertai spam Yang awalnya Hanya tagihan biasa Kemudian disertai spam Ancaman Ancaman Untuk menyebarkan Data pribadi Tidak ditanggapi Kemudian meningkat Frekuensinya Ya Frekuensinya meningkat Dan akhirnya Muncullah gambar-gambar Kesusilaan Jadi Foto Tersangka Foto korban Itu Di edit Di samping Dengan foto vulgar Foto yang Mengandung konten Kesusilaan Seperti itu Kemudian Foto itu Disebarkan kepada Pihak korban Namun Yang menjadi masalah adalah Bukan hanya korban Yang menerima Foto tersebut Foto itu Jadi Orang tua korban Kemudian Adek Kemudian ini Itu juga beberapa orang Menerima Artinya semua Hampir beberapa kontak Beberapa kontak Yang ada di dalam handphone Artinya itu tadi Akibat dari Mengizinkan Mengakses Kontak tadi Yang padahal Belum pernah Yang bersangkutan itu Mendastarkan nomor kontak itu Kepada Pinjol Nah itu tiba-tiba Mendapatkan WA Seperti itu Akhirnya Yang bersangkutan Merasa trauma Yang langsung Merasa trauma Ketakutan Kemudian Bulan Oktober kemarin Melaporkan ke Pihak kepolisian Nah Setelah ada laporan tersebut Kami langsung Menindaklanjuti Dengan melakukan Gelar Singkat Kemudian kami lengkapi Dengan surat perintah tugas Segala macam Ya Dan kami mulai melakukan Penyelidikan dan profiling Terhadap Pinjol Dan penagih pinjol Yang melakukan penagihan Terhadap si Korban Artinya ini pinjol Dan penagihan pinjol Itu berbeda ya Ya Saat ini Kita bisa bilang Bahwa ini masih berbeda Karena Kami belum bisa mendapatkan Aktor intelektual Terkait dengan Penagihan pinjol ini Yang berafiliasi Dengan pihak pinjolnya Tapi yang bisa kami pastikan Penagihan pinjol ini Dia berafiliasi Dengan pinjol yang Ilegal Itu bisa kami pastikan Nah Jadi Sedang Sementara untuk penagihan pinjol Memang ada izin resminya Ada izin resminya Tapi Apakah dia merupakan Satu perusahaan Ini yang sedang kami dalami Ini yang sedang kami cari Nah Jadi Menindak lanjut itu tadi Ya kan Kemudian Kami langsung melakukan profiling Setelah kami melakukan profiling Perusahaan Semua segala macam Ternyata letaknya ada di Jogja Kami berangkat ke sana Dan melakukan penangkapan Terhadap agennya Agennya dulu Yang terbukti Menyebarkan konten Kesusilaan Saat digrebek ini Berupa kantor Di situ Yang bersangkutan sedang WFH Jadi kami Grebek itu lokasi Di kos Kos yang bersangkutan Hanya Hanya satu orang itu Saat itu hanya satu Kemudian Dari Keterangan yang bersangkutan Kami kembangkan lagi Dan akhirnya Kami langsung meluncur Ke lokasi TKP Binjol itu Pada saat di TKP itulah Kami menemukan beberapa orang lagi Atau ada empat orang Termasuk Di situ ada Pengurus inti Ada HRD Ada direktur Yang ada di Perusahaan itu Tetapi Kenapa Hanya yang ditetapkan Tersangkannya Satu orang Terkait dengan Alat bukti Terkait dengan Alat bukti Yang di Press Lilis tadi Kita bisa lihat Bahwa Adanya Mini PC Mini PC inilah Yang digunakan Oleh pihak Agen Untuk mengedit Gambar Kesusilaan Kemudian Menggunakan Handphone nya Dia mengirimkan Kepada si Korban Alat bukti Yang tersedia Saat ini Berdasarkan Keterangan saksi Dan keterangan Bukti elektronik Masih menjerat Kepada si Agen Nah sementara Agen ini sendiri Kita masih membutuhkan Kesaksian Terhadap Peran dari Masing-masing orang Untuk didalami lagi Jadi makanya kita Melakukan penyitaan ini Mengamankan Barang bukti Komputer-komputer Tujuannya supaya Mencari titik terang Sebenarnya Siapa saja sih Pelaku tindak pidana Tapi sebenarnya Tapi sebenarnya Perusahaan ini Perusahaan penaki ini Resmi atau bagaimana Resmi Resmi Ya Mereka resmi Tapi mereka melakukan Tindakan yang tidak resmi Yaitu dengan Mengirimkan gambar-gambar Konten ke Susilaan Jadi yang bersangkutan Tersangka ini Mengedit sendiri Habis itu dikirim Betul Dan yang menurut pengakuan Si tersangka sendiri Dia mendapatkan Ilmu Ilmu ya Kalau kita boleh bilang Ilmu itu Ya Bukan hanya dari Bukan hanya dari Diri sendiri Inisiatif Bukan Tapi dia mendapatkan itu Memang Sudah Diajarkan oleh Agen-agen yang lain Jadi ini Agennya tidak cuma satu ya Ada 200 200 Tapi yang melakukan Konten kesusilaan Sesuai dengan yang ada laporan Saat ini yang kita dapatkan Baru satu Baru satu Walaupun di dalam PC Pada saat kami gledah Ada beberapa PC Ada beberapa unit komputer Yang masih menyimpan Gambar kesusilaan Nah tapi Belum bisa kami pastikan Apakah ini sudah terkirim Atau belum Karena belum ada pelapornya Tersangka ini Mengaku Dapat Bayaran berapa untuk Bekerjaan Dia mendapatkan komisi Persentase dari Uang yang sudah dibayarkan Dari pihaknya Yang ditagih Dari pihak korban Jadi dia punya target 50% dari yang ditagih Sama dia ini Harus berhasil Kalau dia mendapatkan 5% Dia akan mendapatkan reward Dia akan mendapatkan komisi Tapi kalau dia tidak berhasil Ya Dia akan mendapatkan penalty Makanya kenapa Yang bersangkutan Berusaha keras sekali Kenapa ya Supaya dibayar gitu loh Pantas sekali ya Berusaha keras Bagaimana caranya bisa membayar ya Karena targetnya Minimal 50% Dari yang ditagih itu Harus membayar Kalau dia tidak Sampai 50% Dia akan kena penalty Awal tadi kan ada Beberapa aduan Artinya dari Semua aduan ini Apakah Menjadi korban Dari pihak penagih Satu ini Yang ini Tidak Itu Pengaduan yang disini Semuanya berbeda-beda Artinya Kemungkinan besar Lokasi perusahaan penagih pinjolnya pun Berbeda-beda Dan perusahaan pinjolnya Yang sudah kami inventarisir Tadi sudah kami laporkan Ada 34 perusahaan pinjol ilegal Dari 120 pengaduan yang ada di Wilayah Polda Jawa Tengah Dan di Polda Jawa Tengah ini terbesar Secara nasional ya Kalau dibilang secara nasional Kami belum melihat kuantitinya ya Kuantitinya Tapi Secara global Kita bisa lihat bahwa Beberapa Kasus yang viral Beberapa korban yang Berimplikasi fatal Itu ada di wilayah Jawa Tengah Sebelumnya kan Polda Jawa Jawa juga melakukan pengerupakan Apakah ini terhubung Sampai saat ini Kami belum berkoordinasi dengan Polda Jawa Tapi ke depan Kami pasti akan Sharing data Apakah Korban kami ini Ada kaitannya dengan Mungkin lokasi yang ada di Jawa Barat Atau jaringan yang ada di Jawa Barat Terakhir Pak Rosit Hidupan untuk masyarakat Supaya Lebih berhati-hati lagi Dalam pengajuan Kepinjaman online Baik Masyarakat harus paham Ada 3 hal yang Perlu diantisipasi disini Yaitu yang pertama Bahwa Pinjaman online ini Ada yang legal Ada yang ilegal Nah Pinjaman online yang legal ini Dia hanya Mengakses 3 hal Yaitu tadi Mikrofon Kemudian Foto Dan lokasi Jadi kalau ada Aplikasi pinjol Kemudian yang meminta Data kontak Kemudian Minta data galeri Dan segala macam Itu Kemungkinan Itu adalah Merupakan pinjol Ilegal Yang pertama Yang kedua Agar masyarakat Tidak terjerat Dengan pinjol Kenapa? Karena Karena begitu Kita melakukan Download Aplikasi pinjol Sekali kita download Kita Dengan Demikian Kita dengan Secara sadar Kita men-share Data kita Ke Aplikasi pinjol Yang lain Apalagi pinjol Yang ilegal ini Nah otomatis Data KTP kita Data diri Alamat rumah Nomor telepon Itu Akan Share Ke pinjol Pinjol Yang lain juga Dan ini Pasti Akan menjerat Dari pihak Korban Masyarakat Sendiri Apalagi Bagi yang Tidak minjam Tiba-tiba Ditagih Karena ternyata Datanya semuanya Ada di Aplikasi pinjol Yang awal Kemudian Yang ketiga Pesan kami Bertransaksi Dengan Perusahaan Atau Tempat-tempat Yang memang Sudah Diakui Legalitasnya Seperti Bank Mungkin kredit Rakyat Dan segala macam Yang ada Di desa-desa Dan di kota-kota Artinya Tetap Perhatikan Bahwa Yang harus Dilaksanakan Ini Yang boleh Kita melakukan Peminjaman Adalah Tempat yang Sudah Diawasi OJK Saya yakin Banyak Masyarakat Yang terjelat Pinjol Tapi Bingung Harus kemana Melapornya Seperti apa Baik Bagi masyarakat Yang Menjadi Korban Pinjol Kami Hibau Agar Sebelang Meraporkan Kepada Pihak Polda Jawa Tengah Dalam hal ini Direkturat Resesek Feminal Khusus Yang ada Di Banyumanik Semarang Kami akan Tindak lanjuti Pinjol ini Karena Kecepatan Laporan Anda Ini akan Juga Mempengaruhi Kecepatan Kami Untuk Dapat Mengungkap Kasus Ini Jadi Bagi yang Sudah menjadi Korban Jangan khawatir Kami Kami Akan Melakukan Audit Dan Memprofiling Apakah Anda Nanti Laporannya Bisa Segera Ditindak Lanjuti Atau Tidak Baik Terima kasih Banyak Atas Waktunya Semoga Kasus-kasus Yang lain Bisa Terpecahkan Demikian Pemirsa Abuluan saya Dengan Kompor Semoga Apa yang Disampaikan Beliau Menjadi Manfaat Untuk Kita Semua Sehingga Kita Terhindar Dari Pinjaman Online Sampai Jumpa Lain Waktu Bersama Saya Ahmad Taufi Dalam Program Siapa Bicara Jatuh Tengkos TV